Polisi tangkap Pasutri penipu tiket konser Coldplay yang raup keuntungan 275 juta rupiah. Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Ditres Krimsus, Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan jasa titip, jastip, tiket konser band asal Inggris, Coldplay, yang rencananya digelar di Jakarta pada 15 November 2023. Kami telah mengamankan dua orang. Mereka melakukan penipuan terhadap masyarakat terkait dengan penjualan tiket Coldplay, kata Kombespol Auliansah Lubis Direktur Reserse Kriminal Khusus saat konferensi pers di Jakarta, Senin, 23 Mei 2023. Auliansah menjelaskan, kedua tersangka ini merupakan pasangan suami istri yang berinisial ABF 22 tahun dan WI 24 tahun. Keduanya diamankan di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta pada Jumat 19 Mei. Modus para tersangka, yaitu membeli akun Twitter Vindrofe Underscore ID yang telah memiliki 1.513 followers. Pembelian seharga Rp750.000 itu untuk meyakini calon pembeli tiket. Barang bukti yang telah diamankan satu akun Twitter Vindrofe Underscore ID, tiga buah ponsel, satu buah komputer, dua buah kartu ATM ban BUMN, satu akun ban swasta, satu akun dompet digital dan dua kartu surat izin mengemudi. Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sampai kapalikan! Sampai kapalikan!